Jadi bergaya oleh siswa-pesiswa Terus saya sampaikan Alhamdulillah Hari ini Kepat di hari Senin Tanggal 22 Mei 2023 Baru saja kami mengadakan Zoom meeting Dengan Yang dilaksanakan yang dimediasi langsung Oleh IJEN Tepat di pukul 13.00 Sampai 15.00 Alhamdulillah Luar biasa saya ucapkan Terima kasih Karena dilibatkan di Zoom meeting itu Yaitu SMA 1 Kemudian pihak Orang tua Orang tua Ya Ketua belah pihak Kemudian Dari Apa namanya Inspekular General juga hadir disitu Ada Pak Julian dan Pak Adam Juga hadir Kepala Capa Binas Wilayah 12 Ya hadir Kepala Binas Bindikan Kota Sikmaya hadir Dan beberapa Orang lainnya lah ada hadir Alhamdulillah Dan kami tentunya dari sekolah Menghadirkan Semua pihak yang sudah menangani Situasi ini Kejadian Alhamdulillah hari ini Saya begitu bahagia Dan saya menyampaikan atas nama Kedua belah pihak sudah dapat izin Dari pihak yang Apa namanya Mungkin menuliskan di peksos Bagi Termasuk pihak yang katanya dinyatakan Apa namanya Mungkin pelaku Atau keluarga Semuanya sudah islah Alhamdulillah Alhamdulillah Mereka sudah berdamai Sudah menyatakan Salih minta maaf Karena perlu saya Sampaikan bahwa Kedua Kedua Ini semua tetap Bermuara kepada Masa depan Anak Jadi anak-anak kita Harus kita pertahankan Dan saya sampaikan Ke semuanya Di Jumitu bahwa Kami akan jamin Bahwa ini Anak ini harus berlanjut Tidak boleh Gara-gara situasi ini Yang hanya beberapa menit saja Tidak Situasi bercanda Beberapa menit saja Mengakibatkan Situasi yang berbeda Yang perlu nanti dijaga Dan poinnya disitu Masa depan anak Adalah segalanya Mereka sekarang saat ini Kelas 11 Jadi masih ada waktu Satu tahun lagi Apalagi minggu ini Sudah ada Tersiapan nanti Untuk kegiatan Penilaian sumatif Akhir tahun Yang pujian akhir semester Lalu gitu Dan Alhamdulillah Semuanya bersepakat Berdamai Tidak lagi ada Tuntut-tuntut lagi Mulai hari ini Semuanya akan menjaga Apa namanya Nama baik semua pihak Sekolah Lembaga lainnya Keluarga Dan yang utama adalah Bersama-sama menjaga Anak-anaknya Bahwa Yang tadi disebutkan Berkelaku ini Semuanya adalah Anak-anak kami semua Anak dari orang tua Yang saat ini Sudah bertemu lewat Jumit Itu mungkin Yang saya sampaikan Berkaitan dengan Apa Hasil Jumiting hari ini Bahwa semuanya Sudah kualitas Terakhir dengan Damai Sudah Berkaitan dengan Adanya Benarnya Apa namanya Situasinya Situasinya Tidak dengan Pelapor itu Tapi dengan Sama-sama Laki-laki Tapi kemudian Ada situasi Yang kemudian Mungkin dari wanita itu Ikut kelebar Sehingga terjadi Percekapnya yang Tidak di duga Jadi tidak ada Pengaliayaan Kemudian disebut Intimidasi Itu tidak ada Orang tua Tadi di Jumiting Sudah clear Bahwa Yang mereka Permasalahkan Adalah begini Jadi hari Rabu itu Sudah selesai Sudah clear Sudah ada surat damai Sudah ada Apa namanya Pencabutan Hanya Hari Jumat Jadi Miat baik dari Pihak yang disebut Perban Karena tidak bisa Hanir-Hari Rabu Hari Jumatnya Memaksakan diri Untuk datang Tidak kami undang Salah sekali Karena kami sudah Nyatakan beres Jadi tidak perlu Dipermasalahkan lagi Tapi Ya Ibunya dari Pelahu ini Berusaha Kani ketemu Anaknya Dan sekaligus Ingin meminta maaf Kepada Pihak-pihak Yang disebut korban Dan alhamdulillah Hikmahnya adalah Mereka saling bermaafkan Yang kedua Lainnya Saling bermaafkan Hanya saja Mungkin ketika ada diskusi Ada situasi Itu ada kesalahpahaman Jadi Dari ibu Apa yang disebut Pelaku ini Memandang Dari pihak korban Kurang begitu Memperhatikan Sehingga ada ucap-ucapan Yang sifatnya itu Sebenarnya Advice Yang menyarap Apa namanya Memberikan saran-saran positif Memang Ibu juga ada yang hilap Tapi Semua itu Tidak dengan nada Yang berlebihan Jadi komunistikasi itu Jadi poinnya itu Tidak selesai bersangkapan Itu yang utama Jadi mungkin dari pihak Apa Dari pihak Yang menyebabkan Korban itu Menyatakan Tidak adil dong Kenapa Yang dipanggil itu Adalah Hanis Potok Padahal sudah memanggil Jadi dikat Jadi ibunya Pelaku itu lah Jadi siswa Satu siswa Laki-laki Saksimu itu aja Dan nanti Dan orang tua Yang terbuat Jadi orang tua Perempuan ini hadir Seolah-olah dipanggil Sedangkan yang terbang Tidak dipanggil Seolah tidak Perlok Tapi Jadi alamnya Terakhir Dan dari pihak Orang tua Perempuan Menyatakan Sebenarnya Ya kami juga Kadang Mungkin Lebih Lebih dekat dengan Anak Bagi perempuan Jadi ketika Masalah udah beres Hari Rabu Kenapa sih Harus ada pertemuan Hari Jumat Ya itu saja Tapi ini sudah Akhir Sudah Ya udah beres Yang akan selakukan Berkaitan dengan Karena Saya akan Sudah dimulai tadi Saya akan tugaskan Bapaknya Bapaknya Adalah Wali kelas Dan Jadi Bapak-bapak perlu tahu Bahwa saya sudah Memasang Dua foto Di kelasnya itu Jadi Jadi bahwa Di kelas itu Ada dua orang tua Khusus Di sekolah Yaitu Guru-guruh Yang akan membimbing Sampai Tindal Perbuluan TV Dan wali kelasnya Yang mudah-mudahan Kedepas Saya mempermakai Dijaga terus Jadi wali kelas itu Yang menjadi orang tua Tadi sudah kita mulai Ketiganya Tidak akan Diberi sanksi Keempatnya Malah Tiga laki-laki Dan satu Perempuan itu Tidak akan Diberi sanksi Bapak-Ibu Karena Justru dengan Kejadian ini Sudah menjadi sanksi Jadi Lahirnya Menter adalah sanksi Secara tidak langsung Mereka sadar Itu adalah sanksi Apalagi mungkin Dari Bihak Yang gitu Yang Membuat pesos Tapi saya akan terus Kawal terutama Yang membuat pesos Karena yang Tiga-empat Misalnya tadi Sudah baik-baik saja Jadi di kelas Sudah saya cek tadi Seperti tidak ada Kejadian apa-apa Dan saya akan buat Tidak pernah ada Kejadian ini Nah untuk Pembelajaran bagaimana Kita akan membuatkan Pemuatan karakter Seperti nanti ke depan Kita Insya Allah nih Sudah kontak-kontak juga nih Pak Aku Situ saja Dengan pihak KPI juga Tentang ramah Saya akan lebih Dimunculkan juga Meskipun kita sebenarnya Ini udah sih Tapi mungkin Ini suka dianggapkan dulu Jadi artinya Bukan karena ada Situasi yang Kurang tidak Pas Tapi memang Kita harus selalu Men-support itu Jadi insya Allah Kita akan Kawal secara Musana itu Betul Tanpa terlihat oleh Biar teman-temannya Bahwa kita memang Nah pandangan dari pihak Sekolah sendiri Di situ memang Ada intimidasi Atau gimana Tidak ada kehadiran ibu Dari siswa laki-laki itu Tidak ada istilah Individasi Jadi memang Waktu itu Ada situasi Dimana Ibunya Men-bercerita Kepada Semuanya Juga termasuk Yang perempuan Jadi Anak-anakku adalah Semuanya ada Anak ibu Memang ada beberapa Hal yang tidak pas Karena mungkin Situasi di sana Dari pihak Perempuan Dan dari pihak Laki-laki Ibu-ibu Menyampaikan Apa namanya Tentang lapor-lapor itu Sebaiknya dihindari Nah mungkin Anak perempuan itu Berbeda Rasanya Anak perempuan itu Rasanya Berbeda Perempuan Jadi tetap Tidak ada Ibunya menjaga Intonasi juga Karena ibunya melihat Ya yang perempuan ini Sepertinya Tidak begitu Perhatian lah Begitu Dengan Body language Nah dari seolah Melihat Itu tidak Intonasi Karena disaksikan juga Ada wakase Ada dari pekar Jadi kami tidak Kalau intonasi itu Harus begini Gimana Jadi poinnya Saya tidak Maksud Jadi Kalau begitu Ada hal yang tidak Pas di bahasa Sudah tadi Dibirkan Tidak ada Maksud Itu Gitu kan Berapa Satu lagi Yang kan untuk Menjernihkan Asumsi yang sudah Berekat Itu kan pasti Di sekolahnya juga Ada datanya Apakah betul Itu yang pelakunya Anak pejabat Atau gimana Pak Bisa dijelaskan Baik Kalau disampaikan Bahwa pelakunya Bukan anak pejabat Jadi Apa namanya Ya Beliau hanya bilang Jadi Ibunya Laki-laki itu bilang Saya Istilahnya Jadi Apa namanya Mengenal Kemendipu Jadi Satu lagi Di Kemendiput Padahal Itu sebenarnya Bahasanya Ya artinya Bisa berkomunikasi Gitu Ditangkapnya Itu dari Ijen Kemendiput Makanya tadi Ada job meeting Dengan Ijen Kemendiput Saya sudah sampaikan Bahwa Yang bersangkutan itu Kerjanya bukan Di Ijen Kemendiput Tapi di Instansi pemerintah Yang ada di Jawa Barat Jadi itu Salahkan Jadi bukan pejabat Dari Kemendrian Bisa dipastikan Tadi dengan hasil Jum Dengan Ijen Betul Ya Dari langsung Dari Ijen Kemendiput Sudah Jum meeting Menyatakan Terima kasih Tapi masih pegawai Pemerintahan Pegawai Ini sama Tetap Tapi ya pegawai Semacam Pengawas Jadi Dari Jadi Aksesor Bukan pejabat Insya Allah Bukan pejabat Dari Kemendiput Jadi disangkannya Disangkannya Dari Ijen Kemendiput Betul Ada semua hal Dibat Kemendiput Tapi bukan Orang Kemendiput Langsung Dan Apa Beliau Ya berdua ini Dipisahkan oleh Marga R Apa Siswa dengan Inisial R Inisial A Inisial A Dipisahkan Ayahnya malah Berjiga Biasa Anak laki-laki Dengan Jadi ramai Begitu ya Jadi ramai Terlihat seperti Ya Sedikit Terperkaya kecil Dan Karena memang Tinggi Tinggi besar Anak Inisial A Ini Yang dilepari Yang disangkannya Ini Akhirnya Mungkin Sempat terjatuh Jantung Terkebelakang Padanya Yang bisa Gek Membentur Ke bawah Terjatuh Dan Tangannya Itu kan Tangannya Lerwesan Mungkin Ya Begitu Sehingga Sampai Leher Daripada Anak Belinya Sial Laki-lakinya Juga Ketarik Ke bibirnya Ya Tapi Sudah selesai Waktu itu Sudah selesai Jadi Percekcokan Dengan Antara Inisial A Oleh F Dibisa oleh A Itu selesai Tiba-Tiba Muncullah Teman Perempuannya Yang Berdisi A R Z Z Z Z Z Z Pokoknya Inisial Z Kemudian Beliau Apa Apa Inisial Z Ini Menyampaikan Bahasa yang Agak Berintonasi Intonasi Tinggi Dengan Bahasa-bahasa yang Kurang diterima Oleh Siswa Aku Akhirnya Siswa Mendekati Inisial Z Malah Kemudian Begitu Nyampe Langsung Kena tampar Oleh Inisial Z Jadi Inisial Ini Kena tampar Oleh Inisial Z Bisa Dipahami Nah Itu kan Sontak Kaget Kalau ditampar Kaget Akhirnya Tangannya Dengan Respect Jadi Apa Namanya Menuju Ke Kepalanya Ya Berdegungan Nah Gitu Akhirnya Tinggi Besar Jadi Mungkin Sekali Gini Jadi Kebelakang Sehingga Kepalanya Membencur Kena Bor Celah Bor Dengan Bimbing Yang ada Disitu Sehingga Politisnya Berdarah Katanya Yang Menutukan Juga Itu Karena Secepat Kejadiannya Jadi Tidak Ada Yang Begitu Kelihat Pasti Karena Ada yang Menyebutkan Ini Kacamatanya Yang Membuat Berdarah Atau Ujung Tapi Kemudian Alhamdulillah Hari itu Ada guru kita Yang Mengurusi Kedua orang Terutama Marga Air Dengan Marga Jet Yang agak Luka Langsung Dibawa Ke PNR Dikasih Alkohol Dibereskan Dan Pertuan pertama Setelah itu Semuanya Menuju ruang BK Semuanya Yang Menuju ruang BK Dan Alhamdulillah Damai Bersalaman Semuanya Tuntas Bersalaman Bersalaman Damai Tuntas Dan Kemudian Ibu Dari Ibunya Dari Lihak Perempuan Ada Juga Yang Satunya Mungkin Marga Air Bersalaman Belum ada Ibunya Itu Menuju rumah sakit Kemudian Disusul Dibingi oleh Wakase kami Dan Dari BK Disusul Kesana Untuk Mengurusi Pengobatan Di UGD Supaya Takutnya Berkepanjang Infeksi Dan sebagainya Karena memang saran dari Tadi Ibu yang menurusi Di PNR Lebih baik Supaya darahnya Tidak Kalau Ini kan Kalipis Agar Tuntas Jadi Sebaiknya Dijahit Semuanya Ditanggung oleh Yang berdua Yang menjahantar Jadi oleh sekolah Semuanya Kami yang menurusi Sampai Tuntas Alhamdulillah Selesai Sudah Apa namanya Damai Dan Buka sakit Sudah Diobat Nah Besok Paginya Hari Rabu Alhamdulillah Semua bisa bertemu kembali Untuk membuat Perjanjian Damai Di atas Matre Semuanya Menyambil Sari memaafkan Bersalaman Membuat perjanjian Di atas Matre Tapi kemudian Saat kemudian Semper taget Jadi Ternyata Orang tua Dari Diswajet Menyampaikan Bersami sudah Melapor ke polisi Tadi malam Nah Oh iya Tunggu gimana Bu Nah bisa Terlalu didampingi Dari kami sekolah Itu disarankan Diskusi Sebaiknya itu Bisa dicabut Karena Berkaitan dengan Masa depan Nah Jadi kalau Seandainya tidak dicabut Anak ini mau ujian Sementara Waktu ujian kan Berbatas Tanya sepuluh harian Di luar hari itu Tidak ada remedian Tidak ada Susulan Ini berarti Dia harus Mengulang Kali depan Pokoknya Artinya agak Susah lah Karena cepat kan Dari situ Nanti ada bagi rapat Tapi nanti Kalau diolah di polisi Itu lama Dan yang utama Adalah dampak Psikologi Nah itu yang Berat Sebenarnya itu lah Kalau sekolah Bisa ada cincayan Artinya dipasilitasi Tapi kan Kami Dari pihak sekolah Didak mau Mengganggu Dampak Semua setuju Akhirnya orang tua Dan berangkat Tah ke flores Didampingi oleh semua Dan oleh Buker Bawak AC Sana juga Dari BK Wali-wali kelasnya juga Dan alhamdulillah Semuanya Bisa dicabut Meskipun Ibu dari Apa Inisial A Tadi diwakili oleh Wali kelasnya Atau orang tuanya Di sekolah Yang lainnya Oleh Wali-wali kelasnya Kami bersepakat Itu dicabut Sedang normal Biasa Tidak ada situasi Kedian ini Jadi semua Baik-baik saja Anak-anak kami Ternyata Saya melihat Perkembangan yang baik Karakternya Sudah mulai Cumbuh Penguatan-penguatan Yang diberikan kami Dan mereka pun Menyadari Bahwa situasi Sistep itu Akan merubihkan mereka Karena Kita punya Tantangan itu Menjaga Indeks Menjaga Kepercayaan Dari perubahan Dini Yang kita akan jaga Hari ini Sekolah Sudah melihat Menunjukkan Tidak ada apa-apa di kelas Semuanya belajar Dengan normal Dan hari ini Sekolah sudah Apa namanya Sudah memediasi Sampai kemudian Semuanya Melancar Terima kasih Sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya